Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama saya Danu Oke, pada video kali ini kita akan Belajar bersama Tentang sebuah simulasi Jaringan RT-Renet Menggunakan VirtualBox Jadi matanya ini sangat cocok Sekali buat teman-teman yang ingin Belajar RT-Renet Terutama misalkan teman-teman Yang mengajar di Kampus, ataupun juga Sekolah SMK Jaringan Itu sangat cocok sekali untuk materi ini Teman-teman bisa Implementasikan di sana Kemudian juga buat teman-teman yang ingin terjun langsung Ke dunia bisnis RT-Renet Ini sangat cocok sekali juga Buat sebagai referensi Bahan acuan ataupun juga Nantinya Seperti apa sih sebenarnya untuk RT-Renet Ini soalnya kalau misalkan kita ingin terjun Langsung itu harus beli beberapa alat Pasti nah Tetapi dengan Adanya simulasi jaringan ini Teman-teman bisa istilahnya Alakasikan sebagai Testing Yang nantinya akan dilakukan secara real Di lapangan Seperti itu ya Oke kita langsung saja Untuk persiapan bahannya Disini ada beberapa aplikasi Yang nantinya teman-teman harus persiapkan ya Yang pertama ada VirtualBox pastinya Yang nanti ini sebagai Aplikasi Untuk testing Ataupun juga Simulator Yang dimana nantinya akan kita Buat beberapa Virtual Machine Virtual Machine dari Mikrotiknya sendiri Ataupun juga nanti Virtual Machine dari Client Seperti itu Nah kemudian ada Mikrotik OS Plus Winbox Nah nanti teman-teman bisa Akses di Mikrotik.com Slash download ya Kemudian nanti Saya siapkan juga ISO Windows 10 Nah yang teman-teman bisa download Di link Google Grab Yang sudah saya sediakan juga Dan untuk bahannya Nanti saya sudah sediakan Di Google Grab semua Ataupun juga teman-teman Mau download yang terupdate Di website-nya langsung Bisa Oke ya Oke Oke teman-teman Ini untuk Desain jaringan Simulasi RT RWNet Menggunakan Virtual Box Jadi fungsi dari Desain jaringan ini Itu adalah Untuk menggabarkan Yang dimana Nanti Rule-rule nya Ataupun juga Step-step nya Kemudian Apa aja yang harus Dibuat Apa aja yang harus Dikonfigurasi Kita Patokannya ke sini Teman-teman Jadi supaya tidak Ngawur Supaya tidak Jauh kemana-mana Nah jadi ini adalah Patokannya ya teman-teman Oke nanti langsung saja Kita ke Videonya Oke teman-teman Tadi sebelumnya Sudah saya jelaskan juga Untuk Bahan-bahannya Apa saja yang harus Disiapkan Yang pertama Ada Virtual Box Sendiri Nah buat teman-teman Yang ingin Download aplikasi Update nya Disini yang terbaru Ada Virtual Box 7.0 Ini bisa download Di virtualbox.org Kemudian Teman-teman klik Yang ini Nantinya Akan di Arahkan Ke Download Virtual Box Manager ya Disini Teman-teman bisa download Untuk yang Windows Pilih yang Windows Host Ataupun juga OS yang lainnya Sesuaikan dengan OS teman-teman ya Selanjutnya Yang harus di download Adalah OS mikrotiknya Sendiri ya Teman-teman Disini teman-teman Bisa download Untuk yang ISO nya ISO nya itu Ada di X86 Kemudian CD ya Nanti download Yang stable aja Yang ini ya Teman-teman Nanti kita Karena menggunakan Virtual Box Lebih enak Kita menggunakan Yang CHR Ataupun juga Cloud Hoster Router Pilih yang Tipe OVA Template Kita nanti Pakai yang P3 yang Stable 7.8 Yang ini ya Teman-teman Karena saya sudah Download Aplikasinya Nanti langsung Saya Insall saja ya Kemudian juga Tadi Windows OS nya Nanti teman-teman Bisa download Windows ISO nya Teman-teman bisa download Di link Yang sudah saya Sediakan Oke Kita langsung saja Buka aplikasi Virtual Box nya Oke Ini ada beberapa PM Atau virtual machine Yang sudah saya Buat Nah disini Kita akan Buat PM baru ya Teman-teman Caranya Klik file Kemudian Pilih import Yang ini Kemudian Disini Kita cari Filenya Oke Disini Pilih yang CHR 7.8 Kemudian Pilih next Disini Untuk Name nya Teman-teman Bisa Rubah Misalkan Disini Ada Mikrotik RT RW Terus Net Kemudian Apa saja Yang bisa Di RAM nya Teman-teman Bisa Tambahkan 256 Boleh Ini Satu Metode 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 Disini Kita Pilih Kalau Salah Ini Di Port saja Nanti Bisa Setting Setelah Kita Melakukan Komplikasi Pilih Finish Kemudian Kita Pilih Start Oke Oke Tunggu Sampai Booting Selesai Jadi Proses Instalasi Sangat Mudah Sekali Teman-teman Tunggu Klik Start Tunggu Sampai Prosesnya Beres Oke Disini No errors Nah Ini Jadi Untuk Cara Instalnya Sangat Mudah Sekali Tadi Tidak Ada Proses Konfigurasi Ataupun Juga Setting Ataupun Juga Step-step Hanya Tinggal Tunggu Saja Kemudian Langsung Masuk Tampilan Login Mikrotik Nah Ini Login Nya Tikan Admin Pasusnya Kosong Langsung Enter Kemudian Ada Pilih Do you Want to See The Software License Kemudian Pilih Yes Kemudian Ini Enter Sampai Kebawah Enter 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 Lagi Enter Lagi Enter Lagi Enter Lagi Enter 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 Sampai Minta Masukkan Password Baru Oke Ini Refit New Password Pilih New Password Masukkan Password Baru Kemudian Ulangi Password Oke Kita Langsung Sudah Masukkan Halaman Hardbin Dari Mikrotik Kemudian Kita Ketikkan Interface Kemudian Klik Tab Kemudian Print Enter Kita Cek Di sini Ada Secara Port Ini Baru Ada Satu Port Port Nambah 1 2 3 4 Kalau Di Virtual Block Maksimal Cuman 4 Jadi Kita Bisa Nambah 3 Lagi 1 2 3 Oke Kita Masuk Lagi Di Sini Kita Close Kita Pilih Power Of The Machine Oke Kita Matikan Dulu Selanjutnya Kita Masuk Setting Oke Pilih Network Kemudian Di Sini Adalah Network Adapter 1 2 3 4 1 Kita Tadi Kita Cek 1 Sebagai Internet 2 Sebagai Lokal 3 Sebagai Bridge Di Disini Internet Internet Itu Kalau Di Virtual Box Itu Pake Bisa Pake Yang Mat Kemudian Adapter Kita Pilih Yang Disini Only Adapter Nah Disini Baru Ada 1 2 Oke Sebentar Portnya Kita Bedakan Saja Describe Dulu Kita Pali Kesini Sorry Kesini Help Sorry Saya Lupa Oh Ini Desain Oh Sorry Di Tools Pile Tools Kemudian Ada Network Manager Teman Teman Sini Ada 1 2 Kemudian Kita Tambahkan 2 Lagi Makan Makan Lagi 2 Lagi Oke Sudah Semuanya Ada 4 Dan Dulu Kita Tunggu Oke Teman Teman Ini Untuk Adapternya Sudah Kita Buat Ya Kemudian Kita Sini Kemudian Pilih Setting Kemudian Pilih Menu Metode Nah Untuk Adapternya Kita Pilih Yang Host Only Kita Pilih Yang Pintol Host Adapter 2 Kemudian Kita Pilih Host Adapter 3 Pilih Lagi Yang Host Pilih Pilih Oke Kemudian Kita Pilih Start Lagi Otomatis Nanti Portnya Ada Oke Ini Lagi Proses Booting Kita Masukkan Tadi Baginya Admin Kemudian Password Yang Sudah Kita Tadi Buat Ya Mencek Lagi Interface Slash Print Ya Oke Ini Sudah Ada Empat Interface Nah Cara Untuk Akses Supaya Lebih Mudah Kita Pakai Winbox Ya Teman Teman Ini Winbox Kita 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 Sini Oke Disini Teman-teman Pilih Yang Sini Sudah Kelihatan Cair Cair Ini Kenteri Kita Ada 6 Port Salah Satu Saja Pilih Kita Pilih Connect Pia Mac Kemudian Masukkan Admin Password Sudah Kita Masukkan Oke Ini Kita Sudah Selesai Bisa Akses Dari Mikrotik Yang Sudah Kita Instal Di PM Virtual Box Ini Sudah Running Kemudian Ini Untuk Tampilannya Seperti Ini Nah Kita Bisa Akses Dari Sini Untuk Setting Untuk Konfigurasinya Kita Ini Oke Nanti Kita Lanjut Lagi Di Video Selanjutnya Untuk Bagaimana Cara Konfigurasinya Bagaimana Untuk Cara Sentring Internet Kemudian Banyak Lagi Supaya Untuk Simulasi RT RENET Ini Bisa Berjalan Dengan Lancat Seperti Apa Kita Lanjut Di Video Selanjutnya Oke Itu Aja Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Teman Teman Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Bila Misalkan Ada Yang Jangan Lupa Like Comment Share And Subscribe Mudah Mudah Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh